Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, sore kali ini Aku mau menikis Sambil kita cerita tentang Nasab Rasulullah SAW Melia adalah Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim bin Bin Abdul Manaf Bin Khusay Bin Kilab Bin Muroh Bin Kaab Bin Luay Bin Ghalib Bin Fir Bin Malik Bin Har Bin Kinanah Bin Khuzaymah Bin Mudrikah Bin Ilyas Bin Mudar Bin Nizar Bin Maat Bin Adnan Sampai Ismail Bin Al-Khalil Yaitu Ibrahim Alayhi Salam Next Kita akan menceritakan Tentang Kelahiran Rasulullah SAW Rasulullah SAW Dilahirkan pada hari Senin Bulan Rabiul Awal Tahun Gajah 571 Masehi Satu pendapat mengatakan Hari kedua bulan tersebut Ada satu pendapat lagi hari kedelapannya Dan satu pendapat lagi hari kesembilannya Dan ada yang berpendapat lain pada hari kedua belasnya Dan pendapat ini yang terakhir adalah pendapat yang menurut mayoritas ulama Ibunda beliau Tadkala mengandung beliau Nabi Muhammad SAW Tidak merasakan kesulitan sama sekali Dan tidak pula merasa mengidam seperti orang biasa pada umumnya Sebagian ulama menyebutkan bahwa Ibunda beliau Nabi Muhammad SAW Merasa kesulitan pada saat Permulaan terbentuknya Alakah Atau Zigot yang menempel di dinding rahim Lalu Merasa lebih ringan Pada fase kehamilan yang selanjutnya Agar yang demikian menjadi hal yang luar biasa Untuk beliau Beliau Nabi Muhammad SAW Terlahir dalam keadaan Telah terkitan Dan terpotong tali pusarnya Serta menggenggam jari-jari tangan Di antaranya juga Memancarkan cahaya Menyertai kelahiran dunia Yang menerangi istana-istana di negeri Syam Balairung istana Raja Kisra tergoncang Balkon-balkon istana Raja Kisra Jatuh berantakan Dan padamnya api sesembahan bangsa Persia Padahal Api itu sebelumnya Tidak pernah padam Selama seribu tahun Namanya Lalu Susutnya air danau di sawah Wah Sungguh luar biasa ya Masya Allah Oke Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.